Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Segala puji hanya milik Allah Yang telah memberikan kekuatan dan kesempatan kepada kita semua Sehingga pada kesempatan kali ini Kembali kita menikmati nikmat yang Allah berikan kepada kita Salah satunya adalah nikmat mata Yang dapat kita pakai untuk melihat kebesaran Allah SWT Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW Yang telah memberikan pedoman kepada kita Yaitu Al-Quran dan Sunnahnya Saudara dan saudariku dimanapun berada Guru-guruku dan sahabat-sahabatku yang sempat melihat ini Dan terkhusus kepada anda semua yang menyaksikan saya di video ini Semoga Allah SWT memberkahi kita semua Dan kita bisa mengambil ibrah Dari apa yang saya akan sampaikan sebentar Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan bercerita Atau menyampaikan kisah seorang ibu Yang bernama Ummu Salih Yang mampu menghafal Al-Quran Di usia 82 tahun 82 tahun Beliau mampu menghafal Al-Quran Masya Allah Beliau ini adalah Selalu bertamasha Ke taman-taman Al-Quran Bertamasha Kepada hafalan-hafalan Al-Quran Beliau sangat menginspirasi Sangat memotivasi bagi kita semua Di usianya yang sangat menua itu Dan setuah yang beliau alami itu Beliau mampu menghafalkan Al-Quran Mengkotamkan Al-Quran Menurut kisah ini yang pernah saya baca dalam sebuah buku Ya Yang dimana buku itu adalah buku pendidikan agama Islam Dan dalam buku itu diambil dalam sebuah cetakan Dalam sebuah artikel Dan dalam artikel itu Ya ternyata sang ibu ini diwawancarai Sementara diwawancarai oleh salah satu Wawancara saat itu Pertanyaan yang pertama Dilontarkan kepada sang ibu Ya Katanya Motivasi apa yang anda Ya Motivasi apa yang anda lakukan Sehingga Sehingga Mampu menghafalkan Al-Quran Di usia yang tua itu Kata beliau Sebenarnya Sejak kecil Saya sudah mencita-citakan Untuk menghafalkan Al-Quran Ya Katanya sejak kecil Aku sudah bercita-cita Untuk menghafalkan Al-Quran Karena diwaktu kecil Ya Ayahnya selalu Mengarahkannya untuk Menghafalkan Al-Quran Karena ingin Dilihat oleh ayahnya Ya Sang anak ini Sang ibu ini Ya Sang ibu Umus Salih Waktu kecilnya Harapan ayahnya Umus Salih ini Bisa menghafalkan Al-Quran juga Seperti kakaknya Yang laki-laki yang menghafalkan Al-Quran Nah Dari situlah muncul Semangat yang sangat luar biasa Yang dilakukan oleh Sang ibu ini Ya Akhirnya Dia termotivasi menghafal Dan hafalannya pada saat itu Ada tiga jus Baru tiga jus Masya Allah Itu di usia yang Asi tua itu Nah Sewaktu beliau Beranjang usia Tiga belas tahun Beliau Menikah Nah otomatis Waktunya terkuras Ya Tidak lagi fokus Dengan menghafal Al-Quran Karena beliau fokus Kepada rumah tangganya Mengurusi rumah tangga Lalu kemudian beliau dikurniai dengan Tujuh orang anak Tujuh orang anak Yang dimana Pasti waktunya sangat Sempit untuk menghafal Al-Quran Karena beliau Mengurus Rumah tangganya Mengurus anak-anaknya Ya Semakin Sempit karena Mengurus rumah tangganya Untungnya ada seorang suami Yang menemani Yang selalu Membantu untuk Mengurus anak-anaknya Kemudian Beberapa waktu kemudian Suaminya meninggal Suaminya dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Dan akhirnya Sang ibu ini Semakin Sibuk Mengurusi rumah tangganya Semakin sibuk Mengurus anak-anaknya Nah Beberapa kemudian Waktu kemudian Anak-anaknya sudah Beranjak dewasa Lalu kemudian Ada beberapa yang Sudah menikah Ya Enam orang yang sudah menikah Dan Tinggal yang Sebab sebelum menikah Nah itu Itu Ceritanya Nah Kemudian Pertanyaan yang kedua Yang dilontarkan oleh Sang Pewancar pada saat itu Bagaimana Awal perjalanan Anda Dalam Menghafal Al-Quran Ya Katanya beliau Aku mulai Menghafal Al-Quran Atau Kembali Ketika Anak Mungsunya itu Masih duduk Di Sanawiyah Di MTS Madrasah Sanawiyah Atau Sederajat dengan SMP Sekolah Menengah Pertama Itu Dia salah satu Putri Yang paling Dekat dengan Beliau Jadi Kata beliau Dia lah Putriku yang Sangat dekat Dengan Akhirnya Dia selalu Bersama Dengan Putrinya Iya Akhirnya Dia Semakin Semangat Karena Waktunya Mulai Longgar Artinya Sudah Ada Waktu Kembali Untuk Menghafal Karena Anak-anaknya Yang enam Itu Kembali Kepada Suaminya Masing-masing Kepada Istrinya Masing-masing Akhirnya Waktu Sang Ibu Ini Mulai Agak Longgar Sehingga Ada Waktu Kembali Untuk Menghafal Al-Quran Nah Dari Sinilah Kata Beliau Dari Sinilah Saya Dan Juga Putri Bungsuku Untuk Menghafal Al-Quran Setiap Hari Katanya Setiap Hari Beliau Menghafal Bersama Putrinya Sepul Ayat Dibayangkan Dalam Sepuluh Ayat Setiap Hari Satu Hari Itu Ada Tujuh Hari Satu Pekan Itu Ada Tujuh Hari Tujuh Dikali Sepuluh Berarti Sepuluh Ayat Begitu Setiap Harinya Diulang Jadi Itu Mulai Menghafal Di Usia Tuanya Di Usia 70 Tahun Itu Jadi Menghafal Bersama Dengan Sebu Usu Nah Pertanyaan Yang Keempat Yang Dilontarkan Sang Penanya Ini Yang Wancara Tanya Bagaimana Metode Yang Anda Gunakan Untuk Menghafal Al-Quran Jadi Bagaimana Metodenya Jadi Yang Diminta Metode Nah Menurut Informasi Yang Saya Baca Itu Bahwa Setiap Hari Itu Kami Hanya Menghafal Sepuluh Ayat Jadi Itu Seperti Yang Tadi Sepuluh Ayat Dan Waktunya Itu Setelah Selesai Solat Asar Ya Dia Selalu Mengulang Ulang Itu Sepuluh Ayat Itu Jadi Dia Mengulang Jadi Setelah Dia Menerankan Makna Jadi Ayat 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 Yang Dibacanya Itu Anaknya Si Putri Bungsu Ini Memahami Bacaan Yang Dibaca Oleh Ibunya Metodenya Lalu Kemudian Dari Ayat Ayat Yang Beliau Baca Itu Ya Yang Tiap Kali Di Ulang Di Ulang Ulang Itu Ya Anaknya Sudah Bisa Menangkap Makna Dari Apa Yang Dibaca Oleh Ibu Jadi Metodenya Yang Pertama Tadi Dia Membaca Sepuluh Ayat Setiap Hari Kemudian Yang Ketiga Beliau Mengulang Ulang Tiap Kali Lalu Kemudian Yang Ketiga Metode Yang Digunakan Sang Ibu Ini Adalah Beliau Sering Mendengarkan Merotan Dia Pakai Tep Itu Dia Ada Tep Yang Dia Gunakan Semacam Ini Mungkin Kita Sekarang Dia Punya Tep Jadi Dia Mengulang Ulang Bacaannya Lewat Bacaan Yang Dibaca Oleh Sang Kori Yang Membaca Dalam Tep Ini Nah Kebetulan Saat Itu Yang Ada Dalam Tep Itu Yang Membaca Merotan Atau Merotan Pada Saat Itu Namanya Syekh Al Husayri Syekh Al Husayri Jadi Merotannya Syekh Al Syekh Yang Selalu Beliau Dengarkan Setiap Hari Itu Metode Yang Dilakukan Oleh Sang Ibu Kata Beliau Aku pun Mendengarkan Merotan Tersebut Merotan Tersebut Pada Sebagian Besar Waktuku Kami Menetapkan Hari Jumat Khusus Untuk Mengulang Kembali Ayat-ayat Yang kami Hapan Selama Satu Pekan Jadi Selama Sepekan Itu Beliau Katanya Mengulang Bacaannya Pada Hari Jumat Jadi Ada Khusus Satu Hari Dia Mengulang Bacaannya Jadi Setiap Hari Jumat Beliau Mengulang Bacaannya Itu Ya Dan Beliau Itu Bersama Dengan Putrinya Putri Bungsunya Selalu Menghafal Al-Quran Dengan Cara Tersebut Jadi Itu yang Digunakan Sang Ibu Bersama Putrinya Jadi Ada Ada Empat Ya Kalau Kita Yang Pertama Tadi Membaca Sepuluh Ayat Setiap Hari Mengulang Ulang Tiga Kali Kemudian Mendengarkan Murata Dari Syekh Al-Husairi Dan Kemudian Yang Ke Empat Dia Mengulang Satu Kali Dalam Sepekan Yaitu Pada Hari Jumat Kemudian Pertanyaan Yang Terakhir Atau Hasil Wancara Yang Keempat Ya Pertanyaan Dintarkan Kapan Anda Menyelesaikan Seluruh Hafalan Kurannya Kata Sang Ibu Kira-kira Kurang Lebih 4,5 Tahun Saya Sudah Menghafalkan 12 Jus Dengan Cara Yang Saya Katakan Tadi Setelah Itu Putrinya Menikah Lalu Kemudian Suaminya Mengetahui Kebiasaan Kebiasaan Sebelumnya Yang dilakukan Ibu bersama Si Istrinya Sehingga Sang Suami Ini Memilih Untuk Mengontrak Dekat Rumah Ibunya Untuk Membantu Menyempurnakan Hafalan Mereka Nah Sang Mertua Ini Mendoakan Sang Menantu Dengan Doa Semoga Allah Membalas Kebaikan Menantuku Dengan Kebaikan Yang Lebih Baik Dia Selalu Menyemangati Kami Bahkan Terkadang Dia Menemani Kami Untuk Menyimak Hapalan Kami Menafsirkan Ayat-ayat Yang Kami Baca Dan Juga Memberikan Pelajaran Belajaran Berharga Kepada Kami Nah Tiga Tahun Kemudian Putriku Tersibukan Dengan Urusan Anak-anaknya Dan Pekerjaan Rumahnya Sehingga Bisa Melezimi Kebiasaan Yang Telah Kami Jalani Nah Putriku pun Merasa khawatir Hapalanku Menjadi Terbengkalai Akhirnya Putriku pun Mencarikan Untukku Seorang Ustazah Agar Dapat Menemani Menyempurnakan Hapalanku Dengan Taufik Allah Azzawajallah Aku pun Mampu Menghafal Al-Quran Tiga Puluh Juz Semangat Putriku pun Ya Masih Membarah Untuk Menyusulku Menjadi Hafizah Al-Quran Bahkan Tidak Mengendur Sedikitpun Oke Sadara Dan Sederiku Dimanapun Berada Demikianlah Kisah ini Semoga Menginspirasi Bagi kita Semua Khusususnya Kita Para Pemuda Dan Pemudi Yang Usia Kita Masih Labil Masih Masih Mudah Dibandingkan Usia Sang Ibu Ini Yang Usianya Masya Allah Sudah 82 Tahun Tetapi Dengan Izin Allah Subhanahu Wata'ala Beliau Masih Diberikan Kesempatan Untuk Menghafal Al-Quran 30 Juz Oke Semoga Bermanfaat Semoga Bermanfaat Marilah Kita Menutup Kisah Ini Dengan Bersama Sama Membaca Hamdala Alhamdulillahi Rabbil Alamin Dengan Menyempurnakan Doa Kabupaten Majlis Subhanakallahumma Bihamdik Asyadallah Ilaha Ila Anta Astagfirullah Assalamuala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hinho Sir Mirabe 紙 áp East ERS Minna C estaba